Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Aturnuhun buat yang udah klik video ini Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel youtube aku Ketemu lagi dengan aku Cika di cerita dunia Ya, kali ini aku bukan mau ceritain yang serem-serem Tapi aku mau ngajak kalian semua untuk jalan-jalan keliling dunia Kali ini aku mau share informasi yang semoga aja bermanfaat buat kita semua Yaitu aku mau cerita tentang negara-negara di dunia Nah, aku mau disclaimer dulu ya Bahwa ya, karena aku ceritakan ini semuanya berasal dari beberapa website Artikel-artikel dan beberapa sumber lainnya Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan Mohon dikoreksi kalau ada kesalahan Mohon dimaklumi juga Kalau aku keliru dalam pelafalan nama, tempat, dan hal-hal lainnya Oke, kita langsung saja ke ceritanya Beberapa waktu lalu Tepatnya hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 Kita mendengar, melihat, dan membaca berita Ada bencana alam gunung meletus dan tsunami di sebuah negara yang bernama Tonga Aku pribadi mengucapkan turut berduka atas musibah yang dialami masyarakat di Tonga Mari kita doakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan, dan kesabaran Bagi seluruh warga Tonga yang terdampak oleh bencana alam ini Amin ya Rabbi Alamin Nah, karena bencana alam ini aku jadi penasaran seperti apa sih negara Tonga itu Di mana lokasinya Nah, setelah aku research Ternyata negara Tonga ini menarik ya Cukup menarik untuk aku bahas Ya, mudah-mudahan informasi yang aku bagikan ini Bisa menambah dan membuka jendela informasi untuk kita semua Jujur aja aku tuh baru-baru ini tahu yang namanya negara Tonga Aku kan penasaran ya negara Tonga itu ada di mana Dan ternyata negara Tonga ini ada di gugus kepulauan Samundra Pasifik Kepulauan Pasifik atau yang disebut dengan Oseania Secara geografis digolongkan menjadi tiga gugus kepulauan Yaitu ada Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia Nama-nama ini berasal dari bahasa Yunani dan Latin Setiap akhiran katanya itu kan dengan kata Nesos Itu tuh artinya adalah pulau Seperti yang pertama Melanesia Melanesia itu berasal dari kata Melano dan Mesos Yang artinya adalah kepulauan hitam Maksudnya istilah ini tuh berarti pulau-pulau yang dihuni oleh orang-orang yang berkulit hitam Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1823 oleh seorang pelaut Normandia Yang bernama Jules Dumont de Urville Maaf ya kalau salah pelakangnya Melanesia ini meliputi Timor, Alor, Halmahera, Papua, Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru atau French Polinesia, dan Fiji Yang kedua ada gugus kepulauan Mikronesia Mikronesia merupakan gabungan dari kata Mikro dan Nesos yang berarti adalah kepulauan kecil Mikronesia meliputi kepulauan Mariana, Guam, Palau, Kepulauan Marshall, Kiribati, Nauru, dan Mikronesia Dan yang ketiga ini ada kepulauan Polinesia Polinesia ini berasal dari kata Poli dan Nesos yang berarti kepulauan yang berjumlah banyak Pulau-pulau yang masuk dalam kategori Polinesia ini ada Selandia Baru, Kepulauan Hawaii atau Midway, Samoa, Samoa Amerika, Tufalu, Kepulauan Cook, Polinesia Perancis, Pulau Easter, dan Tonga Bisa kita bayangkan ya, di luasnya Samudera Pasifik ternyata ada banyak pulau-pulau kecil yang tersebar Dan pulau-pulau itu merupakan bagian dari beberapa negara Nah kembali lagi ke negara Tonga, kalau kita lihat peta dunia secara keseluruhan Negara Tonga ini tuh nggak kelihatan gitu Jadi saking kecilnya daratan untuk negara Tonga ini Daratan negara Tonga ini ternyata luasnya hanya sekitar 750 km persegi Dan itu tuh terbagi menjadi beberapa pulau Kalau kita bayangkan ya, satu pulaunya itu berarti luasnya Kalau di Indonesia bisa kita bayangkan luasnya itu lebih kecil dari kota Jakarta Kota Jakarta luasnya sekitar 661 km persegi Dibayangin ya, Tonga itu di luasnya Samudera Pasifik dan itu ada penghuninya Nah Tonga itu berasal dari bahasa Polinesia yang berarti selatan Dikatakan selatan itu karena negara Tonga sendiri ini lokasinya ada di paling selatan dari Kepulauan Polinesia Nah itu sekilas saya cerita di mana lokasinya Tonga ini Oke kita sekarang akan membahas mulai dari sejarah Tonga Eh sebelumnya, ayo siapkan minuman dan cemilan favorit kalian Duduk manis dan selamat menyimat Sejarah negara Tonga Berawal dari migrasinya suku Lapita yang datang dari Asia Tenggara Nenek moyang orang di negeri ini tiba di Kepulauan itu pada awal abad masehi sekitar 3000 tahun yang lalu Mereka bermigrasi melalui semenanjung Melayu hingga akhirnya tersebar di pulau-pulau Pasifik Selatan Di Tonga, bangsa Lapita mendirikan pemukiman di Toloa, dekat dengan Bandara Internasional Kuamoto yang saat ini ada Dan di Heketa yang lokasinya ada di sebelah timur laut Tonga Tapu Tapi para cendekiawan masih memperdebatkan kapan tepatnya bangsa Lapita dan tiba di pulau ini Tidak banyak yang diketahui sebelum datangnya bangsa Eropa karena kurangnya sistem penulisan pada masa itu Tapi baru-baru ini diduga mereka pertama kali datang ke kota tertua bernama Nukuleka sekitar tahun 826 sebelum masehi Nah, sejak itu mereka mulai mengembangkan kebudayaan yang khas dan masih dilestarikan oleh masyarakat Tonga hingga saat ini Tonga merupakan suatu kerajaan tertua di Pasifik Kekaisaran Tui Tonga berasal dari abad ke-10 Garis keturunan raja ini dimulai dari Aho Eitu sekitar tahun 900 masehi hingga Lau Fili Tonga pada tahun 1865 Yang setelah kematiannya gelar ini dihapuskan Kerajaan ini beberapa kali mengalami pasang surut hingga munculnya dua dinasti baru yaitu Ha-Ata Kaluwa dan Kanoku Polu Saat ini keturunan yang masih hidup itu berasal dari garis keturunan dinasti Kanoku Polu yang masih berkuasa hingga saat ini Pengaruh Tui cukup luas dan nampaknya meluas sampai ke daerah Polinesia lainnya Nah, sekarang mulai dari kedatangan bangsa Eropa Tonga pertama kali dipertemukan oleh orang Eropa pada tahun 1616 Yaitu ketika navigator Belanda bernama Wilhelm Skouten dan Jacob Lemaire Mereka menemukan Pulau Niwas atau yang sekarang disebut Niwa Topu Tapu Pulau kecil yang terletak paling utara dari kepulauan Tonga Pulau ini tuh dekat dengan Samua Namun pertemuan mereka dengan penduduk di Pulau Niwas hanya berjalan singkat karena terjadi perselisihan Namun beberapa sumber ada yang mengatakan kalau Wilhelm dan Jacob itu berlabuh di Tafahi Pulau Tafahi ini lokasinya lebih ke utara lagi dari Pulau Niwas Kemudian pada tahun 1643 yaitu ketika penjelajah dan pedagang berbangsa Belanda bernama Abel Jansun Tasman Berhasil mendatangi ke Pulauan Tonga Mereka berlabuh di Pulau Atta, Ewa, dan Tonga Tapu Pulau Tonga Tapu ini pulau terbesar ya di negara Tonga Abel Tasman bahkan melakukan hubungan dagang dengan masyarakat setempat Setelah itu menyusul pada tahun 1773 seorang navigator dan penjelajah berkebangsaan Inggris yang bernama Kapten James Coo Mengunjungi Pulau Tonga Tapu dan Pulau Ewa Pada tahun 1777 James Coo kembali datang ke negara Tonga Kedatangan James Coo kembali ke Tonga ini menghabiskan waktu selama 2 bulan untuk menjelajahi serta memertakan Kepulauan Tonga Ketika menjalankan misinya Kapten James Coo ini sangat terkesan dengan keramahan penduduk Tonga Sampai beliau ini menjuluki Tonga sebagai pulauan yang ramah Julukan tersebut masih melekat pada kerajaan Tonga hingga sekarang Kemudian pada tahun 1781 seorang navigator Spanyol bernama Don Francisco Antonio Morel Menemukan gugusan Kepulauan Vavau di Tonga Utara Morel bahkan mengklaim pulau-pulau di Tonga atas nama Spanyol Sejak itu banyak pedagang Eropa yang datang ke Tonga Selain berdagang, banyak kapal yang menuju perairan Tonga untuk menjalankan misi perburuan Paus Pulau-pulau di Tonga yang kerap dikunjungi itu ada Pulau Atta, Ewa, Tonga Tapu, Haapai, dan Vavau Negara Kepulauan Tonga ini memiliki sekitar 170 pulau yang dibagi menjadi 3 kelompok pulau utama Yaitu Tonga Tapu di selatan, Haapai di tengah, dan Vavau di utara Dari 170 pulau di Tonga hanya sekitar 36 pulau saja yang dihuni Tapi 70% penduduk Tonga itu menempati di satu pulau utama yaitu Pulau Tonga Tapu Sehingga ibu kota negara ini pun berada di Pulau Tonga Tapu yaitu bernama Nuku Alofa Nuku Alofa ini memiliki arti tempat tinggal tercinta Kepulauan Tonga disatukan menjadi kerajaan pada tahun 1845 oleh Taufa Ahau atau Raja George Tupou I 30 tahun kemudian yaitu pada tahun 1875 Tonga resmi menjadi monarki konstitusional Dengan bantuan dari seorang misionaris yang bernama Shirley Waldemar Becker Berdasarkan perjanjian persahabatan atau yang disebut dengan Traktat Persahabatan Yang dibuat pada tanggal 18 Mei 1900 Kerajaan Tonga menjadi negara yang dilindungi atau Protektorat Inggris Meski semua urusan luar negeri Tonga diambil alih oleh Inggris Tonga tidak pernah melepaskan kedaulatannya kepada kekuatan asing manapun Nah uniknya negara Tonga ini Meskipun di bawah perlindungan Inggris Tonga tetap berusaha mempertahankan kedaulatannya Dan tetap menjadi satu-satunya negara pasifik yang menjaga pemerintahan monarkinya Pada tahun 1965 Ratu Salote Tupou III memutuskan untuk mengakhiri perjanjian persahabatan Atau Traktat Persahabatan dengan Inggris Sebagai gantinya kerajaan Tonga menjadi negara persemakmuran Inggris sejak tanggal 4 Juni 1970 Dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB pada September 1999 Sejak 2010 Tonga mengambil langkah tegas Dari monarki absolut konstitusional menjadi monarki konstitusional yang lebih demokratis Nah saat ini Raja Tupou VI merupakan penguasa kerajaan Tonga yang masih berkuasa sejak tahun 2012 Itulah sejarah singkat asal-muasal ditemukannya negara kepulauan Tonga Perekonomian Negara Tonga Di Tonga yang menjadi pencarian utama mereka adalah segi pertanian dan perikanan Untuk pertanian yang dihasilkan oleh negara Tonga itu adalah bu, kelapa, pisang, dan vanili Itu merupakan tanaman komersial yang paling utama di negara itu Dan tanaman yang penting lainnya yaitu ada ubi, talas, singkong, jagung, semangka, nanas, sukun, limau, dan tomat Selain pertanian, produksi kayu, memelihara ternak, dan penangkapan ikan juga berkontribusi besar untuk perekonomian negara Tonga Semua tanah di negara ini pada dasarnya dimiliki oleh monarki Tonga Tetapi perkebunan besar telah dibagi pada para bangsawan di negara ini Tanah dibagikan kepada petani pemilik lahan Dan secara adat tradisi, setiap pria yang berusia 16 tahun ke atas Berhak atas jatah tanah seluas 3 hektare Yang akan digunakan untuk bercocok tanam Tapi sekarang, semakin bertambahnya populasi penduduknya Maka jatah tanah mulai dikurangi Sebagian besar barang yang dikonsumsi di negara ini Merupakan produk impor yang dikirim khusus dari Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Fiji, dan Australia Makanan dan minuman itu merupakan produk impor yang terbesar di Tonga Sementara itu untuk produk yang di ekspor dari Tonga itu adalah produk perikanan dan pertanian Terutama untuk hasil kopra dan pisang Produk-produk ini di ekspor ke Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat Sebenarnya yang menjadi tujuan utama ekspor itu adalah Amerika Serikat Untuk satuan nilai mata uang di Tonga ini namanya adalah Tonga Paangga Dan pada umumnya ditulis T.O.P. Adalah Tonga Paangga Kalau dikonversikan dalam rupiah itu kurang lebih Satu Tonga Paangga itu senilai dengan Rp6.373,54 Ini aku cari data perkiraan ini pas bulan Februari 2022 Jadi kalau sekarang kalian nonton video ini bisa kalian cari persisnya berapa Persisnya berapa itu bisa kalian cek dari Google Oke sekarang kita akan membahas budaya masyarakat Tonga Meskipun pengaruh Barat telah sedikit merubah tradisi dan budaya di Tonga Ritual dan bentuk seni tertentu itu masih dipertahankan di Tonga Misalnya Tonga ini berbagi kebudayaan juga dengan Fiji, Samoa, dan sebagian Polinesia Perancis Tentang ritual seputar minum kava Kava ini suatu minuman yang dibuat dari akar tanaman lada Minuman ini tuh penghasil euforia non-alkohol Dan memiliki sifat relaksasi untuk menghilangkan stres Jadi kava itu kayak minuman keras Tapi dia non-alkohol Dan terbuat dari akar tanaman lada Yang entah diolahnya seperti apa oleh masyarakat Tonga Dalam pembuatan minuman kava ini pun ternyata ada ritualnya Dan biasanya diminumnya juga itu untuk acara-acara seremonial Untuk minum kava ini tuh biasanya ada di acara untuk upacara kava yang bersifat sosial Seperti pertemuan kepala suku Kunjungan kepala suku dari pulau tetangga Atau pertemuan sebelum pertempuran Atau bisa juga diminum saat upacara Seperti penutupan majelis umum yang dipimpin oleh seorang kepala atau raja Pengukuhan kepala suku baru Atau pertemuan dengan dewa untuk ramalan Laki-laki Tonga membuat ukiran tradisional Sedangkan perempuannya membuat kain tapa yang terbuat dari kulit kayu Mereka juga menganyam tikar Serta keranjang dari beberapa jenis daun pandan Tarian tradisional adalah bagian penting dari upacara nasional Dan perayaan di desa setempat Dalam tarian dayung populer yang disebut Me-e-tu-upaki Penarinya membawa papan berbentuk dayung Yang dilukis atau diukir dengan lukisan abstraksi tubuh manusia Jadi sambil nari sambil bawa Tarian populer lainnya yaitu Kai-lao Atau yang disebut dengan tarian perang Laka-laka Dan maulu-ulu Tarian dilakukan oleh kelompok Ada yang berdiri dan duduk Tarian ini disertai dengan nyanyian juga Dan ada juga tarian tau olunga Yaitu tarian individu yang diiringi dengan nyanyian Tradisi yang lainnya yang masih ada di Tonga itu Yaitu tradisi lisan yang seperti Dalam bentuk pribahasa Epos keagamaan Silsilah Puisi Fabel Dan mitos Kita akan membicarakan untuk geologi negara Tonga Secara geologi negara Tonga ini Banyak ada gunung berapi bawah lautnya Puncak gunung berapi bawah laut Membentuk dua rantai paralel pulau-pulau Tonga Sebagian besar pulau-pulau di rantai barat Diklasifikasikan sebagai pulau-pulau tinggi Karena mereka telah terangkat jauh Di atas permukaan laut Oleh aktivitas gunung berapi Yang berulang Jadi gunung berapi itu Meletus Jadi makin ada sisa Letusannya ke atas Terus meletus lagi Jadi semakin lama semakin tinggi Empat diantaranya Adalah gunung berapi Yang sampai saat ini itu masih aktif Beberapa pulau yang tersusun dari lava Yang dibentuk oleh gunung berapi perisai Seperti late dan kau Gunung-gunung ini memiliki permukaan Berbentuk kerucut yang keras Dan tidak mudah terkikis Lainnya seperti Ponua-fo-ou Atau yang biasa disebut dengan pulau falcon Terbentuk oleh gunung berapi Yang lebih eksplosif Dan permukaannya Yang terdiri dari abu dan batu apu Sangat mudah terkikis Ponua-fo-ou Telah muncul dan menghilang berulang kali Karena sikus dan erosinya Yaitu tadi karena Bentuk datarannya itu Terdiri dari abu dan batu apung Jadi pulau ini itu hilang timbul Karena dia pulau-pulau itu mudah terkikis oleh air laut kan Makanya pulau ini Kadang kelihatan Terus tau-tau menghilang Nah kejadian itu Seringkali berulang Menghilang dan timbulnya Sekarang kita akan membahas tempat-tempat wisata yang ada di negara Tonga Tempat-tempat wisata ini bisa kita lihat Mulai dari mendaki di pulau Ewa Bersantai di Resor Mewah Hingga snorkeling di Vavau Dan selain itu juga bisa melihat pemandangan bawah laut Dan bermain bersama paus Bayang gini Main berenang sama paus Yaitu bisa kita Dapatkan pengalaman bermain bersama paus itu di Tonga ini Yang pertama aku mau ngebahas tentang tempat wisata Di Tonga itu ada yang namanya H.A. Mongga A. Mawi Triliton Triliton ini terletak di bagian timur pulau Tonga Tapu Ya tepatnya itu ada di Heketa H.A. Mongga yang berarti Tongkat dengan beban di kedua ujungnya Dipikul di atas bahu Ya karena emang bentuknya seperti itu Mawi adalah pahlawan budaya dalam mitologi Polinesia Kalau ngomongin Mawi itu jadi ingat satu film Moana Bener kan Ya disana tuh ada satu tokoh yang namanya Mawi Aku tuh kalau Mawi ingatnya itu Nah Triliton yang berarti Struktur yang terdiri dari dua batu vertikal besar Yang menopang batu ketiga Yang dipasang secara horizontal di bagian atasnya Ini biasanya digunakan dalam konteks monumen megalitik H.A. Mongga A. Mawi Dibangun dari tiga lempengan batu kapur karang Tingginya itu 5,2 meter Lebarnya 1,4 meter Dan panjangnya 5,8 meter Berat bagian yang terlihat dari setiap batu tegak adalah sekitar 30 sampai 40 ton Wah berapa orang yang gotongnya Didekat Triliton ada singgah sana batu yang disebut esimaka faakinangga Artinya adalah batu untuk bersandar Diakini bahwa ketika Tui Tatui atau Tui Tonga yaitu Raja Tonga yang ke-11 duduk dengan punggung bersandar pada tahta Dia tuh aman dari pembunuh yang mungkin menyelinap di belakangnya Dan dengan tongkat panjangnya dia bisa memukul setiap musuh potensial dari depan dengan berlutut Dalam bahasa Tonga Tui Tatui itu berarti Tui adalah Raja Ta itu adalah memukul Tui adalah lutut Jadi Raja memukul lutut Enggak sih enggak gitu Tui Tatui itu tadi ya maksudnya Dia dengan tongkat panjangnya bisa memukul setiap musuh dengan posisi berlutut Menurut catatan tradisional monomin itu dibuat oleh pahlawan rakyat Maui Karena batu-batu itu dianggap terlalu besar untuk dipegang manusia Ya itu tadi Gimana itu manusia bisa bawa satu batu yang beratnya sampai 40 ton Harus berapa manusia yang gotong Diperkirakan Maui mendapatkan batu-batu itu dari salah satu pulau Dan membawanya ke Tonga dengan kanoraksasa Analisis sejarah memperkirakan susunan batu tersebut dibuat sekitar tahun 1200 Masehi Di bawah pemerintahan Tui Tatui Tui Tonga atau Raja Tonga ke-11 Kemungkinan besar sebagai pintu gerbang ke Heketa Atau kompleks kerajaan Batu tersebut dibangun untuk menghormati kedua putranya Yang diwakili oleh dua batu tegak dan ikatan mereka diwakili oleh batu ambang Monumen ini terkadang disebut Stonehenge of the Pacific Monumen ini dan daerah sekitarnya dinyatakan sebagai taman nasional yang dilindungi sejak tahun 1972 Tempat wisata berikutnya ada Anahulu Cave Atau yang disebut Haveluliku Anahulu Cave ini terletak di Haveluliku yaitu di sisi timur Tonga Tapu Tempat ini merupakan sebuah gua kapur dengan panjang kurang lebih 400 meter Di dalam gua ini ada sebuah kolam bawah tanah yang terbentuk secara alami dilengkapi dengan stalaktit dan stalagmit Kolam ini tuh airnya air tawar dan sangat jernih Wisatawan yang berkunjung disini diperbolehkan untuk berenang Tempat wisata berikutnya ada Mapua Avaea Atau sebutannya Peluit Paramulia Mapua Avaea atau lubang sembur yang menakjubkan terbentang sejauh 5 km di sepanjang pantai selatan di Tonga Tapu Disebut Mapua Avaea berarti itu siulan kepala dan kita bisa melihat air mengalir melalui ventilasi alami di tebing batu kapur karang yang kadang-kadang mencapai ketinggian 30 meter itu tuh karena dia ada suaranya deburan ombak yang menghantam karang ini tuh ada suaranya gitu jadi seperti peluit makanya disebut Mapua Avaea atau Peluit Paramulia Tempat wisata yang berikutnya itu kita bisa menonton ikan paus nih Dari Juni hingga November ratusan paus bungkuk menyebut perairan hangat yang mengalili pulau-pulau Tonga sebagai rumah Pulau Vavau memiliki sejumlah besar paus yang memanfaatkan area tersebut sebagai tempat pembibitan jadi mereka itu muncul pada bulan Juni hingga November karena perairan ini lebih hangat daripada bulan-bulan yang lainnya nah karena mereka berkumpul di bulan itu jadi disitulah terjadi perkawinan antara paus gitu makanya sangat mudah sekali ditemukan pada bulan Juni sampai November Nah kita akan membahas hal-hal unik yang ada di Tonga yang pertama hal-hal unik yang ada di Tonga itu wanita Tonganya kenapa unik? karena ini dia akan aku jelaskan ya tubuh langsing bak model mungkin akan menjadi barometer di banyak negara tapi tidak dengan Tonga bagi orang-orang Tonga mereka tidak menganggap wanita ramping dengan kulit halus sebagai standar kecantikan sebaliknya mereka wanita yang lebih tinggi dan gemuk dengan kulit semakin coklat yang dianggap cantik dan menarik bahkan mereka dengan tubuh tinggi dan pinggang yang besar dianggap sebagai yang tercantik di negara anggota persemakmuran Inggris ini berat badan ternyata juga menentukan status sosial seseorang pemilik badan kurus akan dianggap berada di kasta terendah anggapan tersebut semakin dikuatkan dengan tubuh Raja Tupou keempat dari Tonga dengan bobot 200 kg Raja Tupou IV yang wafat pada tahun 2006 memegang rekor dunia sebagai pemimpin monarki terberat yang pernah ada dilansir dari laman travel little known place kalau anda berkesempatan ke Tonga anda pasti akan menemukan banyak wanita yang lebih tinggi dan berisi bahkan bisa sangat besar pasalnya rata-rata berat badan laki-laki yaitu sekitar 72 kg sementara berat rata-rata perempuannya bisa lebih dari 70 kg kalau bisa lebih dari itu akan dianggap lebih cantik bahkan ada pepatah Tonga yang mengatakan dimana wanita tidak memiliki berat 70 kg maka jangan bermimpi menikah nah berarti big is beautiful itu benar keunikan lain dari negara Tonga adalah kaum wanita lebih diistimewakan daripada pria wanita lebih banyak mengelola bisnis sedangkan laki-laki mengerjakan kebersihan namun dalam beberapa tahun terakhir ketika turis datang ke negara itu banyak membawa perubahan budaya ke yang lebih modern standar kecantikan wanita Tonga secara bertahap mulai berubah walaupun masih banyak wanita berbadan besar di sana meski begitu bagi masyarakat Tonga wanita dengan tubuh besar masih dipanyendang sebagai wanita yang indah kenapa enggak ya? jadi diri sendiri aja jadi mau itu besar, mau itu langsing gitu ya jadi diri sendiri aja sebenarnya tanda kecantikan mungkin kalau kita yang lihatnya cantik itu adalah tinggi, langsing, putih gitu ya tapi menurutku cantik itu bukan hanya dari penampilan aja ya jadi harus dari hatinya yang cantik untuk apa gitu? tinggi, kurus, langsing tapi kalau enggak bahagia ya enggak? nah keunikan yang berikutnya adalah kedatangan paus bungkuk dilansir dari Tonga Pocket Guide salah satu alasan utama banyak pengunjung datang ke Tonga adalah untuk berenang bersama paus bungkuk paus bungkuk berpergian sepanjang 4830 km dari tempat mencari makan mereka di Antartika ke perairan hangat di Tonga setiap tahun antara bulan Juni dan Oktober atau November paus bungkuk ini datang ke Tonga untuk berkembang biak melahirkan dan membesarkan anak mereka sebelum kembali ke Antartika keunikan Tonga yang berikutnya adalah Pulau Haapai pernah menjadi pusat kerajaan Tonga Pulau Haapai atau Haabai merupakan markas besar administratif dan memiliki pelabuhan utama yang disebut Panggai pelabuhan ini terletak di pantai barat Lipuka sebuah pulau karang berbentuk bulan sabit yang pernah menjadi pusat kerajaan Tonga sesekali raja masih menggunakan istananya yang berada di pulau ini keunikan berikutnya adalah pemakaman Raja Tonga bagi penduduk setempat Raja Tonga dianggap sosok penting sehingga tidak seorang pun yang boleh menyentuhnya selama dia hidup ketika Sang Raja meninggal dunia selama masa berkabung mereka tidak diperbolehkan menyentuh Sang Raja kecuali orang-orang tertentu saja bahkan menurut aturan mereka orang-orang yang menyentuh tubuh Raja akan dibunuh atau dipotong tangannya hukum itu telah berlaku sejak turun-temurun jangan sembarangan pegang ya ngeri banget sih cuma mau megang misalnya ya tapi kan beda kebudayaan ya cuma kalau mikirnya memegang mau mandiin atau mau merias mungkin ya ada mungkin 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 aku juga nggak tahu apa ada tradisi untuk mendandangi jenazah itu berarti kan hanya orang-orang tertentu nggak bisa sembarangan orang ya karena beliau adalah Raja kewanikan berikutnya di Tonga ada keistimewaan di hari Minggu Raja Tupo I memeluk agama Kristen setelah berada di bawah pengaruh misionaris akibatnya kekristenan merupakan bagian penting dari kehidupan Tonga dan hari Minggu merupakan hari yang sangat istimewa pada hari Minggu tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan perdagangan jadi toko-toko semuanya tutup di hari Minggu hari Minggu ini dikhususkan untuk kegiatan ibadah di gereja berkumpul bersama keluarga berpesta dan istirahat masyarakatnya pun diwajibkan menggunakan pakaian sopan untuk beribadah di gereja keunikan berikutnya adalah Pulau Kaleng Mi Uwawoowu sebuah pulau kecil dengan gunung berapi bawah laut yang melekat dikenal luas di dunia kolektor perangko sebagai Pulau Tin Camp ya maksudnya itu Kaleng Timah disebutnya Tin Camp itu Kaleng Timah Pulau ini mendapatkan julukannya karena tidak memiliki tempat berlabuh yang alami bahkan selama beberapa dekade satu-satunya cara agar surat datang dan pergi adalah bagi perenang yang kuat untuk membawa kaleng biskuit ke kapal yang sedang lewat menurut legenda modern praktik itu ditinggalkan pada tahun 1931 ketika seorang perenang menjadi korban serangan hiu kasihan ya mau surat aja harus berjuang dulu berenang menghampiri kapal yang lewat sambil bawa kaleng biskuit cuma di tengah perjalanan itu harus berjuang dulu melawan hiu ya kita gak tau begitu dia berenang apakah ada hiu atau ombak besar kan surat dan perangko bercap pos di pulau sebelum 1931 banyak loh dicari oleh kolektor nah kalian apakah ada yang punya perangko atau surat yang bercap tahun 1931 yang di pulau ini oke deh itulah sedikit cerita tentang negara kerajaan Tonga semoga kalian suka dan bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah negara lain yang lokasinya jauh dari Indonesia lebih dan kurang aku mohon maaf kalau ada yang keliru mohon dikoreksi dan kalau ada yang kurang mohon ditambahkan kalau kalian suka dengan konten aku yang baru ini tolong kasih tau ya nanti kalau banyak respon positif dari kalian insya Allah untuk kedepannya akan aku usahakan untuk upload video-video tentang sejarah negara di dunia terima kasih buat semua yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai jangan lupa buat klik like klik tombol subscribe dan komen-komen di bawah eh iya jangan lupa untuk follow akun instagram aku di app diaermalita untuk kalian yang mau kirim kritik saran atau ide-ide konten aku yang berikutnya bisa DM aku di instagram aku tunggu ya terima kasih hatur nuhur sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya stay safe, tetap sehat dan jangan lupa bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye